Itu area fokus dari TU Enhoven. Jadi mungkin sekilas seperti itu gambaran tentang kota dan kampus dari TU Enhoven. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Dan mungkin sekarang aku mau sedikit sharing tentang bagaimana kehidupan di Belanda, terutama dari apa yang sudah aku alamin. Jadi mungkin ini disclaimer, mungkin tidak semuanya akan seperti ini atau sama seperti ini. Jadi ini hanya spesifik apa yang saya harapkan di Enhanceng. Dan bisa jadi ini berbeda kalau kuliah di kota-kota lainnya. Tapi terjadi di Belanda. Jadi waktu pertama kali aku sebelum berangkat ke Belanda yang aku bayangkan adalah, oh nanti di sana tuh bakal banyak nih mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana. Nah, lalu dalam bayangan aku juga, oh bakal banyak nih international student yang ada di Enhoven. Jadi bakal cukup multicultural, cukup diverse, cukup beragam. Jadi sebelum berangkat, ini yang ada dalam bayangan gitu. Nanti di Enhoven bakal, ini bakal banyak dapat pengalaman baru dengan mahasiswa internasional dan banyak ketemu teman mahasiswa Indonesia juga. Namun kenyataannya, waktu di Enhoven, waktu aku sampai di sana, jumlah mahasiswa Indonesia-nya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Dibandingin kota-kota lain di Belanda. Mungkin di Enhoven salah satu yang nggak terlalu banyak ya. Jumlah mahasiswa Indonesia-nya yang, apalagi yang sejurusan atau seangkatan. Waktu itu kebetulan mungkin yang studi S2 itu sekitar, yang bareng sama aku mungkin hampir 10 ya, 10 orang. Atau bahkan kurang dari 10 gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak kalau dibandingin sama kota-kota lainnya. Lalu, khusus waktu itu untuk di jurusan aku, memang masih banyak mahasiswanya yang berkeluarga negara Anda, atau memang orang Belanda asli. Jadi jumlah mahasiswa internasional waktu itu masih tidak terlalu banyak ya kalau di jurusan aku waktu itu di Innovation Management. Jadi tentu ini menjadi tantangan sendiri ketika waktu itu aku sampai di sana dan mendapatkan semacam culture shock ya mungkin. Karena teman orang Indonesia-nya nggak terlalu banyak dan teman internasionalnya sebenarnya nggak terlalu diverse. Dan biasanya kalau nggak terlalu diverse itu mungkin orang Belandanya itu jadi juga lebih senang berkumpul sama orang Belanda juga gitu. Karena ya sama aja ya mungkin kalau kayak kita di sini kuliah lebih banyak orang Indonesia, lalu ada 1-2 orang mahasiswa exchange yang masuk ke kampus kita, mungkin lebih susah untuk berbaur ya. karena mungkin ya ada faktor masalah beda-beda culture dan sebagainya. Mungkin akan beda kalau banyak mahasiswa internasional di mana mereka semua melantau semua jadi lebih bisa sering berbaur gitu. Lalu dari sisi akademisnya, jadi mungkin yang ini nggak kembali lagi, ini mungkin berbeda ya dengan kampus-kampus lain. Ini biasanya di kampus teknologi atau engineering, itu kita memakai sistemnya quarter. Kalau di Indonesia mungkin umumnya semester ya. Jadi kalau quarter ini, satu semester itu dipecah dua, jadi ada dalam satu semester itu ada dua quarter. Dan biasanya kuliahnya itu sistemnya per quarter gitu. Jadi berbeda ya sama di Indonesia, di mana satu semester itu bisa terdiri dari 5-6 mata kuliah. Kalau satu quarter itu berarti cuma biasanya 3 atau 4 mata kuliah. Jadi sekali kuliah itu 3-4. Kelebihannya adalah, karena kita sekali kuliah itu hanya mengambil 3 atau 4 mata kuliah, itu jadi lebih fokus sih. Kalau itu menurut pengalaman pribadi, dibandingin dulu waktu di Indonesia, di mana sekali kuliah itu langsung ambil 5 atau 6 mata kuliah, ketika jadi lebih sedikit, cuma 3 atau 4 itu bisa jadi lebih dalam dan lebih fokus terhadap mata kuliah yang diambil. Cuma kekurangannya, karena di sistem quarter ini dipendekin, jadi cuma 3 bulan, jadi mata kuliah yang biasanya mungkin dari 5 atau 6 bulan, itu jadi cuma 3 bulan. Jadi materinya itu biasanya lebih dipadatin dan kita dituntut untuk bisa lebih cepat dalam proses belajarnya. Jadi cepat untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan. Jadi secara waktu lebih dituntut untuk cepat. Lalu satu hal yang saya rasakan waktu di perkulian di sana, yaitu salah satu yang bagusnya dari kuliah di sini adalah penilaiannya sangat objektif. Jadi kita benar-benar dikasih tahu setiap assignment, setiap exam atau ujian, itu borang penilaiannya seperti apa dan sudah jelas bagaimana cara mendapatkan nilai maksimal atau bagaimana cara mendapatkan nilai 10, 9, itu sudah ada kriteriannya seperti apa. Dan itu sangat jelas, dan ketika kita mendapatkan nilai, kita juga bakal dapat alasannya kenapa nilai kita segini, gitu. Dan itu semuanya jelas, dan kalaupun kita tidak setuju, ada yang merasa kita sepertinya berhak mendapatkan nilai lebih, itu mereka sangat terbuka untuk berdiskusi. Jadi kita bisa minta waktu. Biasanya mereka otomatis sudah punya menyediakan slot waktu, setiap selesai exam atau assignment itu ada slot waktu untuk bagi yang ingin diskusi soal nilai. Dan di sana mereka sangat terbuka untuk diskusi dan kita bisa mengajukan misalkan argumen mengapa seharusnya kita mendapatkan nilai lebih dan itu terjadi dan sudah terbukti bahwa bisa saja kita dengan berdiskusi terbut bisa memperbaiki nilai kita karena kita bisa memberikan argumen yang logis dan dosennya pun merasa, oh ya benar juga bisa ditambah. Tapi bisa juga sebaliknya. Kalau dari sesi diskusi tersebut malah tambah kelihatan kalau sebenarnya kita seharusnya mendapatkan nilai yang lebih kurang, itu juga bisa dikurangin. Jadi emang kita kalau mau diskusi harus benar-benar yakin juga, gitu. Kalau emang kita layak untuk mendapatkan nilai yang lebih. Atau kalau tidak mau bahas soal nilai juga bisa lebih ke arah, minta feedback seperti apa yang bisa kita improve atau apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi itu juga sangat terbuka. Jadi sangat baik sih karena itu kan feedback adalah salah satu hal yang penting ketika kita belajar ya. Jadi mereka menyediakan waktu itu dan sangat membantu. Lalu di sana itu yang aku rasakan adalah tujuan dari pendidikannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir. Jadi salah satu perbedaan yang aku rasakan adalah ketika kita di kelas itu kita lebih dituntut untuk berdiskusi. Jadi bukan hanya dosennya yang menyampaikan, tapi lebih banyak sesi-sesi diskusinya dan mahasiswa itu lebih dituntut untuk memberikan pendapatnya ketika dalam kelas, gitu. Jadi biasanya yang kelas yang kurang baik itu adalah yang diam, yang tidak ada yang mengangkat tangan, tidak ada yang berpendapat, itu biasanya yang kurang baik. Dan biasanya dosen akan selalu mendorong mahasiswanya untuk mengangkat tangannya, untuk memberikan pendapatnya. Dan sangat tidak masalah kalau kita memiliki pendapat yang berbeda dengan dosen dan itu sangat dianjurkan untuk berbeda pendapat asalkan kita bisa memberikan alasannya, asalkan kita bisa memberikan argumen. Dan itu biasanya kelas yang baik dan yang seru adalah yang terjadi diskusi antara dosen dan mahasiswa ataupun sesama mahasiswanya. Jadi mungkin bagi seperti aku yang dulu mungkin kurang begitu percaya diri ya mungkin dalam kelas untuk berbicara, jadi mungkin di situ aku belajar untuk lebih berani menyampaikan pendapat atau opini di kelas, gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa diperhatikan juga ketika nanti berada di kelas. Lalu kalau aku simpulkan dari dua tadi yang dibahas adalah tantangan dua terbesar yang mungkin aku secara pribadi rasakan ketika kita di sana adalah pertama loneliness atau kesepian yang dikarenakan tadi ya, yang mahasiswa Indonesia-nya sebenarnya tidak terlalu banyak, lalu untuk berbaur dengan mahasiswa lainnya itu lebih sulit karena lebih banyak dominan warga lokal atau mahasiswa lokal, gitu. Dan ditambah tadi tuntutan akademis yang sedikit berbeda, yang dimana penilaiannya lebih objektif, dimana kita lebih dituntut untuk memberikan pendapat dan sistem quarter yang membuat kita harus lebih cepat ya, pace-nya dalam belajar, gitu. Lalu bagaimana waktu itu aku menyikapi dua tantangan ini. Jadi untuk mengasalah loneliness terutama, walaupun mahasiswa Indonesia tidak terlalu banyak, waktu itu aku tetap mencoba untuk mencari komunitas-komunitas orang Indonesia di Belanda dan itu sebenarnya lumayan banyak ya. Selain mungkin yang paling umum itu ada persatuan pelajarnya, di situ mungkin lebih banyak bisa bertemu semua orang Indonesia karena itu nggak cuma mahasiswa yang ada di TU Eindhoven, tapi juga di kampus-kampus lainnya yang di Eindhoven dan dari semua jenjang ya, dari bachelor sampai PhD, lalu juga mengikuti komunitas olahraga atau hobi-hobi lainnya. Dulu tuh di Eindhoven ada komunitas angklung yang cukup sudah besar, cuman akhirnya vakum karena pengurusnya sudah sibuk dengan pekerjaannya, jadi sudah tidak ada lagi. Tapi memang komunitas-komunitas hobi itu juga bisa ditemukan di Belanda dan saya rasa di kota-kota lain juga banyak gitu. Lalu mungkin bagi aku pribadi karena seorang Muslim, di sana juga ada komunitas Muslim dan ini nggak cuma hanya mahasiswa ya, jadi banyak yang memang sudah tinggal di sana, sudah bekerja di sana. Lalu kalau dulu sebelum pandemi, kalau Idul Adha atau Idul Fitri biasanya kan lebaran bersama dan biasanya juga ada pengajian setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi mungkin jangan hanya diam di rumah sebaiknya, jadi coba untuk mencari komunitas-komunitas lainnya. Lalu walaupun sangat sulit ya untuk bergaul, kalau untuk aku pribadi ya, untuk bergaul dengan mahasiswa internasional, tetap juga mencoba untuk mendorong agar bisa berkenal sama yang lain gitu. Jadi jangan karena kita merasa minoritas, kita nggak mau bergaul, tapi coba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Biasanya kalau di kampusku ada kegiatan untuk mahasiswa internasional, walaupun jumlahnya nggak banyak, mungkin nggak sampai 10 ya, seperti foto yang paling kanan, tapi tetap ada. Jadi kalau ada kesempatan, coba diikuti aja. Dan di TUN Hoven sendiri juga banyak klub-klub mahasiswa seperti klub robotik, klub fotografi, klub lain-lainnya, jadi itu bisa menjadi wadah juga untuk kita bisa bergaul dengan mahasiswa internasional lainnya. Lalu untuk pribadi, waktu itu salah satu saranku mungkin agar tidak merasa lonely dan bisa tidak terlalu stres ya, kita juga harus menyibukkan diri dengan hobi. Jadi, misalkan kalau aku sendiri suka fotografi atau suka videografi, lalu kebetulan teman-temanku juga suka masak-masak, dan tentu jangan lupa juga untuk meluangkan waktu untuk mengeksplore atau jalan-jalan di sekitar, karena itu kesempatan yang sangat cukup bagus ya untuk kita bisa mengenal negara-negara lain gitu. Jadi, dulu sih kalau aku time management-nya dari seminggu itu selalu meluangkan satu hari di mana aku nggak menyentuh sekali apapun tentang akademis, kalau emang tidak urgent ya, biasanya hari Sabtu, jadi hari Sabtu itu selalu aku kosongin, lalu hari Minggunya biasanya setengah hari untuk tetap mengejarkan pekerjaan-pekerjaan akademis, lalu setengah harinya untuk istirahat atau melakukan hal-hal lain gitu. Jadi, time management juga sangat diperlukan gitu ketika kita berkuliah di sana, dan tidak harus selalu yang setiap hari belajar terus, karena itu nanti kita bisa over work dan bakal lelah juga secara mental gitu. Jadi, sangat penting untuk menyediakan waktu untuk bisa refreshing dan sebagainya. Lalu, walaupun tadi mungkin tuntutan akademisnya lumayan cukup menantang, yang aku rasakan adalah di sana kita juga diberikan fasilitas agar kita bisa sukses dalam menyelesaikan studi kita gitu. Pertama, yang aku rasakan kelas di sana sangat terstruktur dan terorganisir ya, jadi kita menggunakan online, semacam online moodle gitu. Mungkin di sini juga sudah banyak yang menggunakan ya, kalau di Indonesia juga. Jadi, dan di sana tuh sangat bergantung terhadap online sistem ini. Jadi, semua assignment, semua jadwal-jadwal, dan materi-materi itu selalu diupdate di platform online ini. Dan biasanya mereka itu dalam, misalkan, dalam satu quarter itu sudah jelas tanggal-tanggal, misalkan tanggal ujiannya, tanggal deadline assignment-nya, dan kelasnya. Kelasnya sudah jelas setiap minggu akan bahas apa. Jadi, sudah ada jadwal segalanya. Jadi, kita juga bisa planning sebenarnya kapan mau belajar untuk exam, kapan mau mengejarkan assignment, dan sebagainya. Dan di sana tuh tidak ada, mungkin istilahnya kalau di sini kayak kuis dadakan ya. Jadi, tidak ada yang kejutan gitu. Semuanya sudah jelas dan sudah tertaruh dalam website segala jadwal dan segala hal-hal yang diperlukan untuk bisa lulus kelas tersebut gitu. Lalu, seperti yang tadi aku sudah sempat singgung, di sana dosennya sebenarnya sangat terbuka ya kalau kita ingin diskusi. Jadi, ini salah satu contoh email dari salah satu dosen ya, yang dia setelah exam memberikan kesempatan untuk kita melakukan inspeksi. Jadi, kalau kita mau diskusi nilai dan sebagainya itu bisa juga di sini. Lalu, hal lainnya di sana fasilitasnya sangat secara fisik itu sangat mendukung ya, dari tempat untuk belajar, perpustakaannya, internetnya, akses terhadap buku-buku dan riset atau artikel ilmiah juga sangat mendukung ya. Lalu, mungkin sedikit membahas salah satu tantangan ya, yang cukup tersulit adalah tesis. Karena salah satu syarat menyelesaikan program master di sana adalah untuk menyelesaikan tesis. Mungkin aku singkat aja bahas hal-hal tesis. Jadi, kalau di UNHOPEN sendiri, pertama, kalau di Indonesia kan mungkin ada namanya pembimbing akademis ya, dia yang membantu kita menyusun mata kuliah-mata kuliah yang kita ingin pilih. Cuman bedanya, kalau di Indonesia mungkin pembimbing akademis itu berbeda dengan pembimbing kesis. Tapi kalau di UNHOPEN itu... Mas Rizman boleh di UNHOPEN? Ya, mikrofonnya boleh dinyalakan. Tadi ada yang... Halo, Mas Rizman? Mas Rizman? Mas Rizman, suaranya boleh di UNHOPEN? Ya, tadi saya MUTE dulu, soalnya ada yang peserta yang menyalakan mic-nya. Kemudian ini... Halo, Mas Rizman? Mas Rizman, terdengar suara saya? Oh ya, ya. Halo, Halo. Maaf, tadi saya MUTE semuanya. Oke, saya ulang lagi nih ya Pak. Saya harus kira-kira ini. Oke. Oke, sampai sini ya tadi ya. Oke, mungkin saya ulangi lagi sedikit. Jadi, kalau di... Dibiasakan kita kalau kuliah itu ada yang namanya pembimbing akademis dimana dia itu bertugas untuk membantu kita menyusun mata kuliah atau biasanya kita perlu persetujuan pembimbing akademis untuk mata kuliah-mata kuliah yang kita pilih gitu. Bedanya mungkin waktu dulu di Indonesia dan di Belanda adalah kalau di Indonesia mungkin pembimbing akademis dan pembimbing skripsi itu dua orang yang berbeda tapi waktu di TU Enhofen itu dua orang yang sama. Jadi, waktu kita sampai dan di akhir semester satu kita akan diberikan pembimbing akademis yang dimana sebenarnya kita juga bisa memilih kita tertariknya ke arah mana risetnya atau ingin lebih fokus ke mana, track studinya. Biasanya di situ dikasih list-list dosen-dosen yang lebih fokus ke area tersebut. Lalu kita bisa set up meeting dengan dosen-dosen tersebut dan kalau memang cocok biasanya dia jadi pembimbing akademis dan nantinya sekaligus akan menjadi pembimbing tesis. Jadi, pembimbing tesisnya itu sudah didapatkan dari tahun pertama kurang lebih sekitar akhir semester satu atau awal semester kedua. Jadi, dari akhir semester satu itu kita sudah mulai bisa meraba-raba bakal nanti tesisnya ke arah mana bidangnya atau topik besarnya atau area risetnya bakal kemana. Jadi, selama kuliah dua tahun itu bisa sambil mengira-ngira kira-kira apa aja mata kuliah yang diperlukan untuk menunjang nanti kita riset. Misalkan kalau aku dulu ingin riset yang kuantitatif, artinya yang lebih dengan data analisis. Jadi, aku ambil mata kuliah yang membantu dalam melakukan data analisis atau kuliah-kuliah yang memberikan pengalaman misalkan coding dengan Python atau R yang berhubungan sama data analisis itu. Jadi, emang kita berkesempatan untuk melakukan planning tersebut. Jadi, tidak mendadak kita baru tahu pembimbing tesis sebelum melakukan tesisnya. Jadi, sudah dari tahun pertama kita sudah bisa mengambil ancang-ancang. Jadi, mungkin itu salah satu yang bisa diperhatikan. Lalu, yang kedua, kebetulan di jurusanku itu ada yang namanya tesis circle. Jadi, ini macam komunitas mahasiswa di jurusanku dan didimbing oleh salah satu dosen. Dan kita di situ berdiskusi soal serba-serbi tesis. Jadi, biasanya ada yang sedang tesis, menceritakan progresnya, atau ada yang sudah lulus, biasanya dia datang untuk sharing-sharing. Atau yang baru mau tesis, sedang mencari dosen, bisa datang dan bertanya bagaimana caranya menemukan proyek tesis. Jadi, tesis circle ini biasanya meeting diadakan sebulan sekali dan itu bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan gambaran atau bagaimana caranya bisa mempersiapkan tesis dengan lebih baik lagi. Tapi ini mungkin tidak di semua jurusan, ini kebetulan kalau di Taiwan Open di jurusan aku, di departemen aku, di industrial engineering, mungkin di departemen lain berbeda lagi sistemnya. Lalu, yang poin ketiga, karena master itu sifatnya lebih seperti riset, jadi membutuhkan literatur review. Dan di TU Enhoven sendiri, atau lebih tepatnya di jurusanku, literatur review itu bisa diambil sebagai mata kuliah. Iya, jadi mata kuliah, sebenarnya dia dianggap mata kuliah tapi tidak ada kelasnya. Jadi, kita dibimbing oleh pembimbing tesis untuk membangun literatur review secara online saja, maksudnya tidak ada kelasnya, dan itu bisa mendapatkan SKS atau ECTS yang sesetara dengan mata kuliah lainnya. Jadi, itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa membangun literatur review yang kuat. Karena biasanya untuk proposal tesis itu membutuhkan literatur review yang cukup baik ya. Walaupun tidak harus sedetail ketika nanti laporan akhirnya sudah selesai, tapi setidaknya di awal kita harus bisa menunjukkan kenapa riset ini bisa bermanfaat jika dilakukan. Jadi, dan itu biasanya lebih kelihatan di literatur review-nya dan bersamaan dengan introduction-nya ya. Jadi, ketika tesis mungkin itu literatur review ini menjadi salah satu poin yang sangat harus diperhatikan ya. Lalu, kalau di TU Enhoven sendiri, sebaik kita bisa punya pilihan ya. Project tesisnya mau internal di kampus atau di perusahaan. Jadi, kalau di kampus itu biasanya kita menggunakan, bisa kita menggunakan data sekunder yang sudah dimiliki oleh kampus atau yang sudah dimiliki dari supervisor kita. Karena biasanya mereka juga punya bank data. Atau kita bisa ngambil data sendiri memanfaatkan laboratorium-laboratorium yang ada di kampus. Itu biasanya yang seperti jurusan ergonomi atau yang tukang responden, itu banyak sekali laboratorium di kampus yang mendukung itu. Lalu, ada juga yang memilih untuk project di perusahaan. Jadi, kita semacam intern di perusahaan tersebut. Dan kita mencoba untuk menyelesaikan salah satu problem yang mereka hadapi sambil juga riset. Tapi, mungkin di sini juga lebih tricky ya kalau di perusahaan. Karena stakeholder-nya selain supervisor tesis kita, ada juga supervisor di perusahaan. Jadi, bagaimana kita bisa membalance kemauan antara kedua stakeholder ini. Dan itu biasanya menjadi tantangan yang paling sulit kalau yang tesis di perusahaan. Cuma, mungkin benefitnya kalau tesis di perusahaan biasanya karena intern itu ada benefit gajinya dan lumayan. Biasanya intern itu, aku nggak tahu umumnya berapa, tapi bisa dari 500 euro sampai 800 euro per bulannya. Untuk magang sebagai intern dan sambil tesis. Dan biasanya di loongan kerja yang dipublish di website-website itu udah dispesifikasi mana loongan kerja yang bisa dijadikan tesis proyek gitu. Biasanya mereka di informasi loongan kerjanya sudah dispesifikasikan kalau bisa dijadikan proyek. Dan itu banyak sekali dan kebetulan karena di Eindhoven seperti tadi yang aku jelasin, industrinya cukup tinggi. Jadi, banyak sekali kesempatan untuk mengambil tesis di perusahaan karena banyak sekali pilihan-pilihannya. Dan di kota-kota lainnya juga banyak. Banyak beberapa teman yang dia mengambil tesis di perusahaan yang kotanya di luar dari Eindhoven gitu. Jadi, peluangnya sangat terbuka seperti itu. Mungkin kalau untuk seperti itu yang bisa... ... ...